Pada penutupan Pekan Wisuda yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 22 September 2018, orang nomor 2 di kota Lubulinggau, yakni Sulaiman Kohar, yang merupakan wakil wali kota Lubulinggau, menghadiri penutupan Pekan Wisuda Setia Muralubuklinggau. Dalam penutupan Pekan Wisuda, Sulaiman Kohar berkesempatan menyampaikan tanggapannya mengenai pelaksanaan Pekan Wisuda dan beberapa poin penting lainnya. Dalam beberapa poin penting ini, Sulaiman Kohar menyampaikan mengenai program sekolah gratis yang telah ia sampaikan kepada mahasiswa Kota Lubulinggau saat dirinya dan SM Pranaputra Soe berkapannya di hadapan mahasiswa Kota Lubulinggau. Melanjuti program tersebut, rencananya Sulaiman Kohar akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa setia Muralubuklinggau untuk membantu mahasiswa Kota Lubulinggau dan sebagai motivasi kepada mahasiswa lainnya untuk bisa lebih bersemangat lagi. Penyampaian ini disambut baik oleh pihak Kampus Setia Muralubuklinggau. Dikatakan Abdullah Heahmahua, selaku Ketua Setia Muralubuklinggau, selama ini telah ada beberapa beasiswa yang ada di Setia Muralubuklinggau dan jika ditambahkan dengan beasiswa ini lagi nantinya, ia berharap beasiswa ini bisa lebih memotivasi semua mahasiswa Setia Muralubuklinggau. Dian Hardianto, Silampari TV